Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini disibukan dengan siaran langsung program sahur. Bukan hanya mereka, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung juga dilibatkan. Kondisi mengantuk Cipung pun jadi sorotan netizen. Sampai ada dugaan Raffi Ahmad dan Nagita eksploitasi anak. Momen Cipung dibangunkan untuk ikut syuting program sahur jadi sorotan netizen. Sebab nampak anak bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu masih mengantuk. Hal itu diketahui dari unggahan Raffi Nagita 1717, Rabu, 12 April 2023 pagi. Terlihat empat foto yang menampilkan wajah bayi berusia satu tahun itu masih sangat mengantuk. Rayanza yang masih menggunakan baju tidur berwarna putih duduk di pangkuan Raffi Ahmad, sesekali terlihat membuka mata tapi belum bisa fokus. Bahkan foto tersebut juga memperlihatkan Rayanza yang kembali terpejam di pangkuan ayahnya. Program bernama Saurans itu sengaja syuting di rumah Andara. Program Saurans di net itu juga melibatkan sederet anggota keluarga Raffi dan Nagita, termasuk beberapa kali melibatkan Rafathar dan Rayanza agar tersorot kamera. Melihat ekspresi Cipung, buat netizen menuding Raffi dan Nagita Slavina eksploitasi anak. Lantaran sang anak nampak wajib tersadar hingga tengah malam. Cipung, ngantuk banget ini guafi, kuasa kagak, sahur iya, tulis netizen. Anak masih telar ngantuk, kasihan jangan dipaksa ikutan syuting, dikasih honor juga kagak cuma dimanfaatin doang, lama-lama Rayanza dieksploitasi dipaksa syuting sahur, tulis netizen. Kasihan ngantuk berat, masih bayi dengan kerja dari sahur sampai malam, tulis netizen. Dan, seperti yang diketahui, Rayanza Malik Ahmad lagi-lagi membuat netizen jatuh hati. Tak hanya lucu dan mengemaskan, si Cipung ternyata juga terlihat sebagai bayi yang cerdas. Belum lama ini video Cipung kembali viral di media sosial. Video tersebut menunjukkan anak Nagita Slavina dan Raffi Ahmad ini belajar alfabet dengan Susrini. Di usianya yang baru 1,5 tahun, Rayanza sudah mulai mengenal huruf-huruf abjad. Satu persatu huruf ditunjukkan Susrini pada Cipung, dan berhasil ditebak oleh sang bayi. Selain bisa menebak huruf, Rayanza juga belajar melafalkan anggota keluarga. Seperti di huruf M yang diasosiasikan dengan mama, dan K untuk kakak. Masya Allah pinter banget sih, puji Susrini kepada Rayanza. Ia pun tersenyum dan bisa menebak huruf-huruf lain dengan cepat. Di video lain saat video call bahkan Cipung bisa melafalkan nama Nagita Slavina. Mamanya siapa namanya? Gigi, jawab Cipung. Melihat kecerdasan bayi usia 1,5 tahun itu makin banyak yang sayang dengan Rayanza. Para netter mengungkapkan rasa gemas dan bangga menyaksikan aksi Cipung tersebut. Masya Allah pinter banget Cipung. Umur 2 tahun nanti udah bisa baca nih, kata salah satu user TikTok. Susnya aja kaget apalagi kita, sahut lainnya. Rita Amelia alias Mama Rita juga kagum dengan perkembangan Rayanza Malik Ahmad, cucunya. Bahkan, saat melihat putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu hafal alfabet, Rita kagum. Rita terheran-heran mengetahui cucunya yang masih berumur 1 tahun itu sudah hafal beberapa huruf dalam alfabet. Terima kasih telah menonton!